Selanjutnya, Komisi 8 DPR RI mendesak pemerintah untuk dapat memerantas praktek penghutan liar atau pungli dalam proses pengurusan visa jamaah haji Indonesia. Banyak laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan selama mereka mengurus visa jamaah haji. Terkait dugaan kasus penghutan liar dalam pembuatan visa jamaah haji Indonesia, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Sodik Mujahid mengatakan, berbeda dengan negara lain proses pengurusan visa haji dan umroh di Indonesia, ditangani oleh Asosiasi Penyelenggahan Haji dan Umroh. Hal ini menyebabkan sulitnya pemerintah mengawasi proses pengurusan visa jamaah haji. Sodik menambahkan, Komisi 8 sempat meminta penjelasan dari salah satu asosiasi yang mengurus visa jamaah haji dan umroh. Mereka menganggap pengurutan yang dibebankan kepada calon jamaah haji adalah sah. Alasannya, hal serupa juga dilakukan pemerintah Arab Saudi dalam mengurus pembuatan visa jamaah haji di negaranya. Pengecekan terhadap proses pendaftaran, antara lain yang tadi menampung laporan-laporan dan melakukan tindakan-tindakan yang mampu sesuai dengan kewanangan kami untuk pungli itu. Dan kami pun sudah bicara dengan inspektorat untuk meningkatkan pengawasannya, termasuk juga dengan KPK. Agar dari awal sampai hulu dicegah aneka ragam kemungkinan pungli itu. Lebih lanjut, Saudik menyarankan perlu adanya sosialisasi kepada calon jamaah haji yang akan mengurus visa, sehingga mereka memahami bahwa biaya tambahan yang dibebankan dalam pengurusan visa bukan termasuk pungutan liar atau pungli. Dengan demikian, calon jamaah haji menjadi paham dan merasa tidak dirugikan. Benar prosesnya semacam itu, bahwa itu adalah lehal dari kerajaan Arab Saudi yang ingin ditangani oleh swasta, kemudian diambil oleh asosiasi, tinggal sosialisasinya. Tinggal sosialisasi dengan jelas bahwa inilah duduk perkaranya, bukan pungli. Fitian Danmario, TVR Parlemen, melaporkan.